Pertemuan organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kerjasama pemerintah dalam pengurangan resiko bencana di kota Bengkulu Wali kota Bengkulu Helmi Asan hadir dan membuka acara secara resmi pada Rabu pagi Helmi menyampaikan bahwa kota Bengkulu rawan terjadi bencana Oleh karena itu ia mengajak para OPD dan masyarakat kota Bengkulu untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan perbanyak menghapal hadis Kerakan menghapal hadis dalam rangka membentengi diri karena kota Bengkulu dinilai kuat rawan bencana Dengan demikian Helmi mengajak semua lapisan untuk menghapal hadis setiap waktunya Ya sekarang kita ini harus lebih cerdas dari Jepang dalam menghadapi segala macam musibah bala bencana Maka pemerintah kota Bengkulu melahirkan yang akan mengorganis seluruh komponen yang ada terutama OPD-OPD Dan seluruh stakeholder itu dengan membuat satgas Ada delapan klaster yang dibuat sehingga nanti memang ketika ada musibah bencana secara teknis itu bisa ditangani dengan baik Sementara itu Kepala BPBD Kota Bengkulu Selupati mengatakan dengan dibentuknya satgas klaster ini bisa selalu siaga karena kota Bengkulu dinilai kuat rawan terjadi bencana Pemerintah kota Bengkulu selalu menghimbau kepada masyarakat kota Bengkulu untuk selalu berhati-hati Dan berdekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena setiap musibah adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala Jimmy Tarmizi HDTV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!